Hai alright guys jadi ini adalah klip tambahan ya mengingat ini adalah tanggal 1 Februari jadi Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina buat kalian yang merayakan dan kita punya toko Paimon Reset 375 tambah 375 jadi buat kalian mau nukerin ini paling nggak kalian harus punya 750 stardust guys Oke guys aku standar-bender dulu ayo kita nes2 ini aku dudekan nih guys aduh 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 Nah ini 72 71 guys 71 di bandar standar aku dudekan nanti kepeseng-peseng guys oke lanjut 71 kita 72 72 bintang 5 yuk WGS yuk waduh belum tuh guys 73 73 ala 20 hahaha yes 74 tuh elah 75 uh 5 lagi guys sing so suk kerasa C6 guys suk kerasa C6 guys lanjut eh 76 6-6 nggak bintang 5 sikit bidang 5 yuk wuh yuk bintang 4 WGS 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 guys yes mantap nice 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 akhirnya diluk siap punya WGS Oke kita lanjut ini kan udah ya beti berapa ini berarti 5 kali 6 atau 30 tambah 4 34 saya punya 5 tambah menekis 16 let's go ekstrem 35 35 36 dapat yuk bintang batuk 37 let's go 38 hei hahaha mesti loh 39 nih kemarin juga nggak dapet tau ya kemarin dapet barbara akhirnya guys ya itu kan dapet 5 kali fruit fit gratis day tuna 40 ya oke 40 oh my god why nggak ada pilihan lain terima kasih Oke let's go 3-4-1 betul ih hahaha sumpah guys disini lihat sama biru eh 42 eh dian ayolah satulah umulah ketiga ungu yuk Oh parah sih parah sih parah sih ini emang bener parah sih oke jadi segitu dulu langsung lanjut ke individu nya wehehe all right guys kembali lagi bersama saya Oke jadi kemarin ada dari kalian yang minta untuk dibuatkan video tentang gimana cara rotasi yang baik gitu tapi untuk sampai ke situ kita perlu tahu beberapa hal lain dan di video kali ini kita akan membahas tentang energi recharge nah mungkin dari kalian ada yang beranggapan bahwa ah energi recharge semua kuyung ngerti aku udah tahu kayak gitu tuh ngapain dibahas tapi guys sebenarnya energi recharge ini punya sistemnya sendiri gitu loh jadi bagaimana caranya energi partikel terbentuk Bagaimana energi partikel itu dapat mempengaruhi burst uptainnya kita caranya biar memaksimalkan rotasi kita itu juga masuk ke dalam pembahasan energi recharge kali ini nah ini akan nge-rempen tentang rotasi jadi buat kalian yang lagi nyari tentang rotasi mungkin kalian bisa mengambil sedikit bahan dari video ini tapi nanti saya akan buat lagi video tentang rotasi itu dan disini kita akan bahas dulu tentang energi recharge guys energi recharge tuh apa toh gampangnya ya guys gampangnya itu energi recharge itu adalah scaling seberapa banyak energi yang bisa kita dapatkan dari energi partikel ya energi partikel atau energi org guys kenapa saya ngomongnya ada dua guys jadi gini sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi baiknya kita tahu dulu guys ada jenis-jenis dari partikel dan orb ini gampangnya kita kelompokkan sebagai energi partikel dan energi orb bedanya apa sih kalau energi partikel itu yang lebih kecil kalau energi orb itu yang lebih besar energi partikel dan energi orb ini juga beda-beda guys ada ada dua macam gitu loh yang satu adalah elemental energi gitu jadi dia itu punya elemen spesifik dan yang satu lagi adalah non-elemental energi itu yang dia general gitu loh dia umum ke semua karakter itu ada elemen spesifiknya gitu lah kita mau gampangnya kok yang ngunukui nah kita lanjut kita udah tahu nih bentuknya formnya kalau kalian lihat disini elemental partikel itu dia punya warna tergantung dari elemen apa yang dia kandung gitu guys kalau non-elemental partikel biasanya dia itu warnanya putih bukan energi elemen fisikal ya nggak ada elemen fisikal guys fisikal ya fisikal dulu kita udah tahu nih kita udah bisa bedain mana yang elemental sama yang non-elemental ya toh kita udah tahu nih mana yang orb mana yang partikel kan beda nih gedenya juga sekarang kita mau bahas tentang gimana sih caranya dapetin dari energi partikel sama orb ini jadi ada empat cara guys di Genshin ini untuk saat ini yuk ada empat cara yang pertama nah oke tentu aja buat kalian harus mengerti sih yaitu menggunakan elemental skill dari setiap karakter tapi ada beberapa elemental skill yang tidak menciptakan elemental partikel dari musuh seperti contohnya adalah punya berbera dan noel itu cuman contoh aja guys mereka berdua itu kalau elemental skill mereka nggak nyiptain partikel walaupun kena musuh tapi ingat guys kalau mau menciptakan energi dari elemental skill ini skill kalian harus kena musuh kalau nggak kena musuh sama aja bohong gitu loh nah ini kan beda-beda ada yang sekali cash begitu kena demikian kena musuh itu langsung menciptakan elemental partikel ada juga yang modelnya elemental skillnya ini harus ditahan beberapa saat supaya dia bisa menciptakan energi partikel contohnya punya Raiden shogun elemental skillnya Raiden shogun pilarnya bebang jongli bunganya albido burungnya fisial juga punya burung gini nah itu itu mereka adalah contoh-contoh elemental skill yang perlu waktu untuk menciptakan energi partikelnya itu jadi enggak langsung seberat kayak punya sing show kayak gini nih itu beda guys juga gini emang dia langsung menciptakan elemental partikel yang kedua adalah ini nih harusnya kalian notisi geserja harusnya kalian udah notice kalau kita ngehit musuh itu kadang-kadang kita dapat non-elemental energi itu partikel atau orb itu biasanya kita dapat guys elemental partikel biasanya kalau ngehit musuh nah ini juga iya sebenarnya iya jadi pada setiap musuh mereka tuh punya tahapan beda gitu loh ada yang kalau musuh-musuh kecil itu biasanya di persentase 50% sama 0% jadi ketika mereka nyawanya 50% sama 0% mereka akan menciptakan energi partikel ini guys non-elemental nih kalau musuh-musuh yang kayak misal helix rule terus treasure hoarder gitu tuh mereka menciptakan energi non-elemental partikel sedangkan kalau musuh-musuh yang punya elemen misal kayak slime gitu kan slime kalau kalian ngehit slime mesti ada elemennya kan mereka kan ketika mereka mati itu biasanya mereka menciptakan energi partikel guys itu tapi mereka itu bukan non-elemental tapi mereka punya elemennya tergantung mereka elemen apa bukan tergantung kalian ngehit dengan elemen apa itu bedanya disitu nah terus kalau elemental of ini dapetnya dari mana ini dapetnya dari musuh-musuh yang gede tapi biasanya kalau mereka udah mati misal kayak ruin guard ruin grader atau atau matonit biasanya mereka ngeluarin elemental orb nah dan elemental of sama partikel ini beda ukurannya nanti kita bahas di selanjutnya Nah kita udah tahu nih kita bisa dapetin partikel sama org juga energi dari musuh ketika kita ngehit dan juga ketika mereka mati ya toh nah yang ketiga nih kita bahas yang ketiga yang ketiga itu adalah dengan dengan menggunakan karakter atau artifact atau senjata tertentu kalau kalian udah tahu karakter tertentu misal kayak redden shogun yang bisa nambah energi atau konstelasi Chongyun c4 keya c6 rosaria c6 e6 rosaria c4 dan masih banyak lagi masih ada beberapa karakter yang punya kemampuan untuk memulihkan energi mereka sendiri kemudian untuk senjata juga ada geseri fofonius terutama seri fofonius itu ketika kalian melakukan grid kalian akan mendapatkan elemental partikel gitu dan itu biasanya digunakan untuk membaterai menjadikan baterai dari tim partik kita itu biasanya kayak gitu kemudian prototype ember dan juga artifact set-exile ke saya enggak ada set-exile disini tak kurbankan KB lali aku tapi ingat guys untuk cara yang nomor tiga ini mereka memulihkan energinya itu bukan selalu dalam bentuk energi partikel guys jadi jangan salah sangka biasanya kalau dengan cara ini ada beberapa misal kayak kayak ya tadi c6 tadi terus rosaria c4 itu mereka itu hanya bisa memulihkan energi mereka sendiri bedanya disitu kalian harus harus pahamnya bedanya disitu Oke ini nggak bisa diterapkan ke semuanya gitu kemudian yang keempat dan yang terakhir ini mungkin kalian jarang notice guys mungkin dari beberapa kalian yang noel main kalian mungkin notice tapi untuk yang lainnya mungkin ada yang notice ada yang nggak notice yaitu bisa didapatkan dari auto-attack kita normal charge attack kalau kita mengenai musuh itu kita akan mendapatkan regen energi tetapi besarnya regen energi ini sebenarnya juga minor banget gitu lebih enggak enggak gede nolak gede dan hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu karena ya kalau kita tahu ya yang lakuin normal attack itu kan biasanya dps kita ya toh dan untuk karakter-karakter lain sabdi PS of field atau misal healer atau hilder kayak bebeng jongli ini kan mereka kan jarang gitu lho aktif di field lama untuk melancarkan normal attack sedangkan energi dan partikel yang dipulihkan itu enggak sebanyak itu jadi kalau kalian normal attack untuk mulain energi pakai sabdi PS of field atau healer atau shield dari itu kurang tepat menulis dan normal attack ini biasanya dilakukan untuk karakter-karakter yang punya kelebihan di normal attacknya yuiminya Yula atau Noel itu tuh biasanya kalian akan notice karena ketika kita ngehit musuh itu di normal attack keempat itu kita akan mendapatkan energi sekali ya itu bisa ditandai dengan nasi mengkilap menulis ini aneh nyala di badannya kita tinggal nanti lihat-lihatin disini itu kalian lihat itu guys kayak gitu tuh cara isinya dari normal attacknya nah biasanya ini enggak akan digunakan terus-terusan guys karena kalau kalian tahu energi sekejil itu kurang efektif untuk mengisi energi tim kita apalagi yang bersenya 90 kayak Raiden atau ya Miko Wah sampai tuh guys kalian di field alright guys jadi kalian sudah tahu gimana sih caranya kita mendapatkan energi itu ada yang dari elemental partikel elemental orb kalian udah tahu gimana caranya biar kita paham kita kita akan pahami cara kerjanya ini adalah bagian yang kalian harus perhatikan menurut guys karena ini yang akan mempengaruhi gimana rotasi kalian nanti juga dan first uptime dari karakter-karakter kalian Oke jadi kita lanjut ke bagian berikutnya alright guys kita akan lanjut ke pembahasan yang memfokuskan pada gimana caranya kita mengoptimalisasi dari penggunaan energi recharge ini jadi kalau kalian lihat di video ini gitu atau kalian pernah lihat di video lain atau di channel orang lain gitu orang pakai tim nasional sukros atau kazuha Xiangling Xingqiu sama Bennett itu kok biasanya ketika burstnya semua udah aktif kok mereka ganti karakter dari Bennett ke Xiangling terus Bennett lagi ke Xiangling lagi Bennett lagi ke Xiang lagi kenapa gitu kan karena mesti ada yang wonder kenapa kudung-kudungi bukannya po2 tetap dapat energi jawabannya adalah ya guys kita tetap dapat energi tapi yang perlu di note adalah energi yang kita dapatkan untuk setiap parti itu berbeda guys berbeda-beda dan energi recharge scalingnya itu yang kita lihat ada persenannya itu itu juga mempengaruhi nah tapi ini mempengaruhi cuman terhadap energi partikel atau energi orb kalian harus paham ini dulu jadi nanti untuk kedepan kalian enggak akan bingung waktu saya jelasin yang lain oke oke guys jadi biar kalian tambah gampang mudengnya saya akan taruh ini tabel guys tabel ini menunjukkan seberapa banyak partikel yang akan didapatkan ketika karakter itu ada di on field dan ataupun off field dan apakah elemental partikel itu sama dengan elementalnya dia atau beda dan ataukah yaitu dapat energi orb guys jadi dia nggak ada elemennya itu orgnya sebanyak apa sih yang dapetin jadi urutannya gini guys kalau misal kalian bingung baca ini gampangannya gini karakter yang mendapatkan elemental orb yang sama dengan elementalnya dia elemennya dia misal sing show dia elemental skill dapat elemen hydro juga partikelnya otomatis akan lebih banyak dibanding dia dapat energi elemental partikel yang beda elemennya dengan elemennya dia tapi kalau kalian dapat energi partikel yang non-elemental yang enggak ada elemennya warnanya putih itu itu akan lebih banyak dari karakter yang dapatnya energi elemental tapi bukan elementalnya dia jadi urutannya gampangnya gini elemen yang sesuai non-elemental sama elemen yang tidak sesuai ini partikelnya gampangnya gitu ya kalian udah mudeng ya daripada kalian bingung-bingung ngitung-ngitung aku ya nggak tahu sebenarnya ini tabel bener atau enggak karena saya lihatnya di wiki Genshin ya kalau kalian mau lihat misal mau baca lebih detail lagi nanti linknya saya taruh di bawah itu pembahasan tentang energi Richard sudah lengkap banget di situ dan kalian bisa baca sendiri tapi sekali lagi itu kan ini namanya wiki Venlo jadi yo mungkin bisa salah tapi kemungkinan besar ada benernya juga tak ambil yang positif wailah Oke lanjut kita sekarang akan testing disini kita lihat saya jadinya pakai Toma dan siangling Oke dan disini kita punya statnya sama kayak tadi cuman sekarang tak kasih bunga biar nggak sekali single mati karena saya sorot dong lamun Oke kita akan langsung coba tesnya disini kalau kalian lihat ya masih 0 semua energinya disini Toma sebagai karakter yang on field kan ya on field dan siangling itu of field energinya konsumsinya sama-sama 80 Nah lihat disini akan menciptakan energi partikel tiga biji nah kalian lihat Toma dapet segitu ya dan siangling dapet lebih sedikit guys ya tahu walaupun energinya elemennya sama kalau Yula disini malah tambah dikit lagi guys karena dia udah of field dia elemennya beda mau nggak kelihatan sih cek beberapa kali dulu yoke saya coba enggak lima kali dua tiga empat dan yang terakhir lima Oke guys kita udah lihat di sini ya ini Toma dapet segini energinya siangling segini dan si Yula segini si Bidu segini ini dari tadi sama guys kita lihat dari tadi sama si Toma terus yang dia yang nerima ini nih nerima energinya ya gitu Jadi kita udah bisa tahu yuk dimana kalau karakter yang ada di on field dan elemennya sama dia akan mendapat lebih banyak des daripada karakter of field yang elemennya sama dan karakter of field yang elemennya beda guys tapi Bidu disini kita buktiin bahwa energi Richard juga berpengaruh walaupun dia of field gitu loh guys apalagi kalau dia on field kita us mestilah itulah ya toh oke di sini ini punya Bidu dengan energi Richard 213 guys dan Eula disini dengan energi Richard 0 sama-sama energinya 80 dan elemennya beda tapi perolehan energinya ngisinya juga beda lagi kalian udah mulai ada gambaran tau jadi gimana caranya aku ngisi energi bersenya setiap-setiap karakter atau mungkin untuk DPS tertentu ada yang bilang kalau kita butuh battery itu kita pakai karakter dengan elemen sama yang penciptaan energi dari elemental skillnya itu lebih banyak eh misal Dayona itu bisa digunakan untuk baterainya Yula official bisa digunakan untuk bateri dari Bidu semacam itulah sukros untuk ngisi energinya Xiao itu semacam itu guys jadi kalian udah punya gambaran tuh seperti apa ini rotasinya nah sekarang kita akan lanjut ke rotasi di spiral abyss Oke jadi sebelum masuk spiral abyss saya akan memperlihatkan start dari karakter yang akan saya bawa kayak gini nih guys supaya kalian nanti punya gambaran kok bisa kayak gitu enggak energi risetnya kok bisa segitu oke kalian udah lihat ya dari bulunya saya saya akan langsung tunjukin gimana sih rotasinya kalau kalian misal pakai tim seperti ini oke kita akan coba di lantai 12 kazuha siangling shinsho bennet juli hehehe oke guys all right guys jadi daripada saya jelasin sambil main kan bingung guys saya yuk bingung tadi mengomong apa lali terus jadi kita lihat di video yang udah saya record ini guys eh kepencet suri suri eyalah nah disini saya dapat elemental mastery 80 untuk setiap karakter oke jadi ini guys untuk tim kom seperti ini biasanya saya itu gunakan skill yang bisa saya taruh di ofwil duluan jadi misal kayak gobanya siangling ini kalau saya taruh duluan kan itu saya bisa nge-strill pakai kazuha strike nah otomatis nanti damage dari siangling sama bennet ini juga naik guys itu adalah langkah pertama saya biar efisiensi waktu gitu loh jadi waktu pertama saya mulai saya saya mulai langsung saya ganti kazuha saya surreal di sini ya toh set langsung saya ulti biar memperpanjang durasi dari surrealnya itu kemudian saya langsung ganti bennet untuk saya nyalain bersenya guys supaya saya bisa ganti ke nah setelah bennet saya pencet elemental skill dulu elemental skillnya bennet untuk apa biar energinya yang dihasilin dari elemental skillnya si bennet ini dia masukin bukan ke bennet tapi masuknya ke siangling guys nah saya langsung ganti siangling langsung nyalain bersenya nah disini kalau kalian lihat bersenya si siangling itu udah langsung nambah energinya ya toh begitu dia pakai karena ada waktu dari elemental partikel itu tercipta sampai dia travel ke karakter kita tuh ada waktunya jadi masih bisa switch dulu saya nyalain berselangsung saya dapet energi lagi ya toh habis itu saya ganti sing show karena ini udah jelas dapat vaporize guys sing sini dapat vaporize di sini dan dia dapet damage lumayan itu 20 sama 12.000 ya toh habis itu nah ini guys karena sing show ini ini salah satu contoh bentuk efisiensi energi yang saya maksudkan tadi kalau kita tahu ya sing show itu kan memang c4nya guys c4nya itu kan bikin demik dari elemental skillnya dia 50% lebih sakit ketika bersenya nyala loh nah kalau orang-orang biasanya akan nyalain bers dulu tapi saya mikirnya gini kalau saya nyalain bers dulu nanti partikel orgnya itu saya harus nunggu disitu lebih lama nah makanya kalau saya pakai Secrevisial kayak gini kan elemental skillnya bisa dua kali elemental skill pertama saya cash duluan habis itu saya nyariin bers habis itu saya nyalain lagi elemental skillnya nah ini udah saya ganti nggak papa yang penting saya dapat elemental partikel yang pertama tadi guys ya toh itu jumlahnya pasti lebih banyak daripada saya langsung ganti ke karakter lain gitu loh dan sorry kalau disini buram kayak gini yoh ini emang play movie-nya agak error kepi aku yura dong nah disini karena tadi udah ke-apply hydro sekarang kalau kita pencet elemental skillnya Bennett itu jadi papores lagi yato nah terus disini guys ini ini mulai-mulai-mulai apa ya mulai harus diperhatikan karena disini nih yang biasanya kalian lihat di video-video orang itu kalau habis pakai Bennett langsung ganti siangling pet Bennett ganti siangling alasannya gini karena kalau elemental partikel yang didapat dari karakter on field sama off field itu kan beda jadi saya ganti Bennett langsung saya ganti siangling lagi yato enggak tahu itu siangling mau normal attack to juga enggak masalah nah habis itu saya ganti kazuha supaya bisa nge-sewil pyro nya lagi dan dapet elemental demik bonusnya sama resistance red dari pyro nya itu berkurang sih robot kentut ini atau itu saya ganti Bennett lagi nunggu dia turun dan yomeng kayak gitu tuh guys setiap elemental skillnya Bennett ganti siangling Bennett ganti siangling Bennett ganti siangling gitu tuh nah ini udah penuh lagi udah bisa dinyalain lagi guys jangan lupa kalau misalkan bersukros atau kazuha atau karakter anemu pastikan kalian surreal elemen yang mau kalian jadiin DPS nya guys biasanya gitu ya demiknya naik nah ini udah kayak gitu tuh dan kalian bisa lihat akhirnya walaupun ini maaf yunnya agak kurang keras ya tapi emang kayak gilir nah jadi yuk ya kayak ginilah guys waktunya enggak enggak bisa sekompetitif orang-orang karena ini emang bukan video untuk ngelarin spiral abis yuk saya juga waktu ngelarin enggak pakai tim ini tapi kalian kalian tonton aja dan ini rotasi enggak maksimal yo enggak perfect jadi banyak kurangnya nah kalau kalian lihat disitu tadi kan saya sebenarnya sianglinya udah aktif tapi belum saya nyalakan alasannya karena belum tes saya serul kazuha sama belum saya nyalain Bennett nya guys jadi sayang banget itu demiknya kalau kita keluarin apalagi siangling ini kan snapshot nah nanti kita akan bahas snapshot itu di video berikutnya mungkin guys ya oke kayak gitu tuh guys jadi kalian udah bisa dilihatkan seperti itulah kira-kira rotasinya saya kalau saya pakai tim kom seperti itu dan bagaimana cara saya mengefisiensikan energi itu memang agak ribet sih apalagi kalau kalian lihat tadi yo sing show dengan kazuha ini adalah elemen yang enggak ada di tim party lain jadi dia sendirian disitu otomatis mau nggak mau kalau kalian mau pakai bersenya aktif terus ya usahakan energi richardsnya cukup atau kalian pakai sekrivisio sword biar bisa dua kali itu tuh ya menupilah guys pokoknya dan sekali lagi disclaimer guys video tadi bukan video untuk ngelariin spiral abis jadi kalau kalian lihat demiknya kecil atau mungkin waktunya kurang untuk nyesekin second halfnya yoyo kayanya yoyo sih guys saya paling nggak kemarin tuh butuh sekitar sisa 8 menit 25 detik nah itu baru saya bisa dan saya tuh ngelariin spiral abis tuh nggak gampang keseng lah ini karena ini spiral abis emang susah sih dan ya gitu itu guys video dari saya jadi semoga kalian udah punya gambaran ya tentang gimana sih cara memanfaatkan energi dengan lebih baik dan maaf kalau ini videonya terlalu panjang atau kelamaan tapi semoga kalian tetap bisa enjoy nontonnya oke segitu saja video dari saya kalau kalian suka sama video ini klik like subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya saya 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 sampai berjumpa lagi video selanjutnya selamat menikmati